Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. FNS. Di sini kita biasanya akan membahas tentang kesehatan ya. Ada teman kita yang bertanya, Dok, tolong jelaskan perbedaan kuret dan vakum. Kebetulan teman kita ini mengalami keguguran ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kuret dan vakum. Jadi sebenarnya ini agak luas. Jadi tidak hanya keguguran saja yang menggunakan kuret atau vakum. Ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Secara umum orang tahunya itu kuret gitu kan ya. Tapi alat yang digunakan itu biasanya ada dua teman-teman. Yang pertama kita menggunakan sendok. Jadi bentuk sendoknya ini tuh panjang, Lalu kepalanya gitu kayak sendok. Tengahnya bolong. Ada yang tajam, ada juga yang tumpul. Sedangkan vakum itu alatnya seperti ini teman-teman. Bentuknya itu seperti sedotan, Lalu di belakangnya itu ada alat yang vakumnya. Sedotnya itu. Jadi untuk vakum ini bisa kita gunakan untuk kehamilan yang kecil teman-teman. Yang masih awal-awal. Apabila terjadi blighted ovum, Kehamilan kosong, Ataupun janinnya tidak berkembang, Ya sekitar usia 6-7-8 minggu. Itu kita bisa menggunakan vakum. Jadi karena judulnya adalah vakum ya teman-teman. Jadi sedotan yang bentuknya kayak sedotan tadi kita masukkan ke dalam cervix, Itu harus bisa dijepit oleh mulut cervix. Disini ada diameternya. Kalau mulut cervixnya sudah terbuka gitu kan, Sekitar setengah senti itu ada ukurannya. Kalau ada satu senti itu ada ukurannya. Ya paling gede mungkin sekitar satu senti, Satu setengah senti ya. Agak tebal gitu ya. Cuma bila mulut cervix sudah terbuka lebih dari itu, Fungsi vakum ini rasanya kurang sempurna ya. Karena untuk fungsi vakum kan dia vakum. Kalau dia ada bolong kebuka ya, Gak bisa sedot. Semacam itu. Itu dari segi hasil yang kita temukan pada pemeriksaan pada mulut cervix. Nah disini juga ada hubungannya dengan umur janin jadinya. Diameternya itu kan gak tebal-tebal ya. Paling tebal ya satu setengah senti mungkin ya. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk yang kehamilan awal-awal. Agak sedikit berbeda dengan umur keguguran yang lebih tua. Jadi vakum ini juga bisa berlaku untuk misalnya teman-teman mengalami keguguran, Sudah keluar, tapi tidak komplit, tidak lengkap. Dalam kondisi ini juga kita bisa menggunakan vakum. Jadi karena vakum ini ya teman-teman terbatas di selangnya ya, sedotannya gitu kan. Ini tidak bisa untuk yang bayi yang lebih besar. Jadi ini juga untuk teman-teman yang lain. Apabila kita terjadi keguguran, misalkan yang umur kehamilannya lebih besar, 16 atau 18 minggu, mungkin sekitar 300 gram janinnya. Ini tidak lagi kita menggunakan vakum. Pada posisi ini, itu bayi sudah harus dikeluarkan dulu teman-teman. Ya memang kayak beranak, tapi ya bayinya lebih kecil. Logikanya seperti itu. Setelah itu baru kita melakukan kuret. Pada saat kita melakukan kuret yang seperti ini teman-teman, Biasanya kita sudah melakukan pakai menggunakan sendok. Kenapa kita menggunakan sendok? Seperti yang saya bilang tadi, kalau bayi misalkan sudah sekitar 300, Itu kan bisa keluar. Sedangkan pada saat itu mungkin mulut cervix sudah terbuka sedikit lebih besar. Sudah tidak bisa lagi menjepit sedotan yang ada. Jadi fungsi vakumnya itu sudah tidak bisa. Jadi pada saat ini kita sudah harus melakukan pembersihan secara manual dengan sendok. Lalu apabila ini sama-sama bisa dilakukan, misalkan pada kehamilan yang lebih kecil. Apakah ini harus vakum ataupun ini di sendok. Apabila umur kehamilannya kecil ya teman-teman, Memang secara kemudahan lebih mudah dilakukan dengan vakum. Kita tidak perlu membuat mulut cervix lembar sekali. Cukup itu, oh terbuka setengah senti, kita masukin yang setengah senti. Oh terbuka satu senti, kita masukin yang lembar satu senti. Disedotlah itu semua. Semacam itu. Kalau memang dirasakan masih kurang pada saat itu, kok ini kayak masih ada lagi gitu kan ya. Nah disitulah mungkin dokter akan melakukan tambahan tindakan dengan menggunakan manual. Tapi itu tergantung dengan asesmen dokter masing-masing. Misalkan umur kehamilan 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu itu biasanya bersih hanya dengan sekali vakum. Ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu sakit dok? Semua tindakan itu selalu ada anestesi ya. Ya kalau untuk tindakan semacam ini, yang paling sering biasanya kita dilakukan sedatif ya teman-teman ya. Mungkin agak sedikit ngantuk gitu. Jadi teman-teman tenang saja karena disini masih ada anestesi. Jadi gak perlu takut. Dok, mana yang lebih berbahaya? Ini sebenarnya tidak ada yang lebih baik dan lebih berbahaya teman-teman. Setiap tindakan itu baik vakum maupun di sendok, gitu ya di kuret, itu mempunyai komplikasi masing-masing. Tapi percayakanlah sama dokter teman-teman ya, bahwa kita itu selalu juga meminimalisir lah. Kita juga gak mau, ada masalah gitu kan. Nah lalu teman kita ini bertanya lagi, dok saya sudah di kuret nih. Saya bisa hamil gak ya dok? Bisa ya teman-teman ya. Banyak teman-teman kita yang lain juga habis keguguran, di kuret, gak lama kemudian itu bisa hamil. Apakah ini mempengaruhi kehamilan ke depannya gitu kan ya? Saya rasa tidak ya, memang ada beberapa komplikasi endometriumnya terkikis pada saat kita melakukan kuret. Di situlah kita akan terjadi permasalahan tentang mungkin heightnya, dan di situ juga kita mungkin untuk kehamilan yang selanjutnya. Tapi saya tidak membahas ke sana ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman mesti ingat bahwa baik itu kuret maupun vakum, setiap tindakan itu mempunyai resiko ya. Resikonya itu selalu ada ya. Vakum atau kuret ini bisa digunakan kedua-duanya. Jadi percayakanlah teman-teman baik vakum maupun kuret ini kepada pemilihan dokter ya. Karena ini tergantung pada umur kehamilan itu sendiri. Sisanya, dalamnya itu berapa banyak gitu. Lalu pemeriksaan pada mulut rahim itu melembarnya seperti apa gitu. Hal-hal seperti inilah yang menentukan ya. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya. Jadi itulah perbedaannya ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Kak Rizky Ismiwati. Ismiwati ya. Sudah dua kali tespek positif. Semoga kakak dan baby-nya sehat selalu ya. Kira kata, saya Dr. Vena. Saya mengucapkan terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.